Intro Proses pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 terus dilakukan. TNI Angkatan Udara telah menyiapkan satu unit pesawat CN-296, helikopter Super Puma NAS-332, dan helikopter EC-725 Karakau. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga mengikut sertakan Boeing 737 dari Skadron 5 Hasanuddin Makassar untuk ikut melakukan proses pencarian. Selain mengarahkan empat armada, TNI Angkatan Udara menyiapkan 150 personil yang akan melakukan pencarian melalui udara. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlah personil akan bertambah sesuai dengan kondisi di lapangan. Proses pencarian melalui udara juga dilakukan oleh TNI Angkatan Udara, salah satunya dengan menggunakan pesawat CN-295. Pesawat CN-295 yang berangkat dari Halim Perdana Kusuma mengitari titik koordinat terakhir jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak selama kurang lebih 1,5 jam. Kapten Gilang Pranajaya mengatakan proses pencarian dilakukan dengan ketinggian yang bervariasi. Mulai dari 500 kaki sampai 2.500 kaki. Jadi ruang udara yang akan kita gunakan untuk pencarian kita atur dari posko di Lanut Halim ini. Sehingga proses pencarian melalui udara akan lebih terkoordinasi dan juga akan lebih menjamin keamanan dan keselamatan dari kita semua. Dari tim baik Sarnas, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semua yang menggunakan lahanan udara. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.